Halo guys, kita kembali lagi jumpa di channel Petani Melenia, channel edukasi, inspirasi, dan pihak-pihak keces dalam petani. Oke guys, hari ini kita akan membahas bagaimana dan mengenalkan juga bagaimana cara mengoperasikan mesin kompa air. Ini mesin kompa air akon, biasanya kita umumnya disebut. Ini adalah ukuran, ukuran 2 inch. Ini sering kita gunakan di kebun, di bawah dan tempat-tempat lainnya. Yang kita gunakan untuk mengoperasikan mesin kompa air. Nah bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa subscribe channel kami yang belum, bagi sahabat semua, klik tombol loncengnya juga, dan like juga video kami. Oke, kita akan lanjut dan keluarkan lebih lengkap. Oke guys, nah ini mesin kompa air. Kalau dari merek, ini mungkin mereknya ada banyak. Ini merek Maxtron, kebetulan, tetapi menggunakan mesinnya adalah mesin Honda. Nah ini untuk bagian-bagian dari mesin kompa atau water pump ini. Nah ini adalah tangki, kebetulan ini adalah menggunakan bahan bakar bensin. Dari segi bahan bakar mungkin ada solar juga. Tiponya, kebetulan ini adalah bensin. Ini ada tombol on off-nya. Dan ini adalah untuk... Dari tabung untuk memancing airnya nanti. Nah sekarang kita langsung saja. Jadinya ini adalah bagian kita sebut dengan selang hisap. Ini adalah kita gunakan selang spiral ukuran 2 in. Ini akan menyedot airnya. Nah untuk selang hisap ini, kita pasang. Ini kita pakai karet ya, karet ban. Nah kita harus ikat ini dengan kuat. Supaya tidak bocor dan juga tidak anginan tentunya. Sehingga air bisa kita sedot. Nah sebelum kita hidupkan pompanya. Nah ini di sini untuk selang. Bagian pembuangan. Karena kita akan alirkan air ke seberang. Nah kita menggunakan di sini selang terpal. Ini ukuran 2 in juga. Nah jadinya sebelum kita hidupkan. Kita akan isi air di sini dulu. Nah kita akan isi airnya guys. Kita isi di sini. Ini sampai full ya. Kita isi. Ini kurang lebih mungkin 1 ember ya. Untuk volume-nya. Ya kalau sudah full. Isinya kita tutup kembali. Nah setelah tutup kembali. Sudah full. Nah kita siapkan selang hisap ini. Nah kita cek selang hisapnya. Nah ini sebelum kita sedot air. Oke saya jelaskan sedikit. Nah di ujung selang hisap. Kita gunakan. Ini adalah foot clap. Jadinya kita pasang foot clap. Selain sebagai saringan. Ini juga berfungsi. Ini juga berfungsi. Sebagai ketika. Mesin menyedot air. Artinya. Saya menyedot air. Dia akan otomatis ada clap. Yang menutup. Sehingga air tidak. Balik kembali. Ya ini akan kita taruh. Nah setelah dipastikan. Untuk ujung pengisap airnya. Kita akan hidupkan mesinnya sekarang. Oke guys. Nah ini. Untuk tahap awal. Kita on kan dulu. Ini untuk saklarnya. Terus kita juga. Ini buka untuk. Ini adalah bensin. Ya. Kita buka. Ke kanan. Dan cuknya juga kita hidupkan. Dan juga kita akan gas sedikit. Nah ini ada tandanya. Kura-kura dan kelinci. Jadi gasnya. Kita akan. Nah tarik sedikit. Nah setelah gas. Kita tarik. Ya mudah-mudahan. Bisa langsung hidup ya guys. Kita akan. Starter. Nah. Kita kembalikan. Ke sisi cupnya. Dan kita tambah gasnya. Dan tahan. Nah air. Kita lihat. Di tempat. Selang pengisap airnya. Nah, ini selangnya sudah mulai berat, ini pertanda air sudah terhisap ya guys Kita tunggu Nah, mungkin gas sudah bisa kita besarkan Oke, kita akan cek di pipa pembuangannya Nah, ini selang sudah mulai berisi Nah, kita akan cek di ujung selangnya guys Nah, ini kita perhatikan supaya selang tidak sampai terteguk seperti ini Nah, karena dapat menghambat aliran air Nah, oke guys Loh air sudah berhasil Kita alirkan Wah, kenceng ya guys Nah Oke Air sudah kita hidupkan Akan mengisi babak air ini di kebun pesan kami Air sedekat Nah, itu sudah kita isi Tadi ya guys Oke guys Nah, kita matikan mesinnya Kita kurangi gasnya dulu Kita off-kan mesinnya Nah Nah Itu Sudah kita jelaskan tadi Cara pengompresian Mesin pompa air Alcon ini guys Oke guys Sekian dulu video kita hari ini Semoga bermanfaat Bagi sahabat Tani milenial Dimanapun berada Jangan lupa Like video kami Comment Dan share juga Dan bagi sahabat yang belum subscribe Bisa subscribe channel kami Sampai jumpa Di video kami Selanjutnya Terima kasih Yang sudah menonton Salam Tani milenial Indonesia Sampai jumpa